Pemirsa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia menggelar bedah buku autobiografi Dr. Mokhtar Yadi, Manusia Ide. Kita akan bergabung dengan reportat Tika Beremau dan jurukamera Sartika Harahap di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Ya Tika, seperti apa acara bedah buku Manusia Ide, Dr. Mokhtar Yadi ini? Ya, selamat siang Eliza. Sebagai salah satu rangkaian dari acara Disnatalis ke-76 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Salah satu acara yang digelar di sini adalah bedah buku autobiografi Dr. Mokhtar Yadi, yaitu yang berjudul Manusia Ide. Dan beberapa poin penting yang tadi kami dengar dalam pembahasan bedah buku Manusia Ide yang dibahas oleh para pembicara diantaranya adalah semua tantangan dan perjalanan hidup dari Mokhtar Yadi, tantangan seperti pada zaman perang, dari zaman penjajahan Belanda dan juga Jepang, lalu kehilangan sosok Ibunda dan juga beberapa tantangan lainnya ini tidak membuat semangat dari Mokhtar Yadi ini surut. Dan ia selalu bersyukur kepada keadaan karena selalu ada pihak yang mendukung dirinya walaupun menghadapi tantangan yang sulit. Dan dalam perjalanan Mokhtar Yadi sendiri, pihak yang mendukung tersebut adalah istri dan juga ayah dari Mokhtar Yadi. Dan ini, hal ini sangat diapresiasi oleh para pembicara dalam acara bedah buku ini. Dan ditekankan oleh para pembicara bahwa semangat ini sangat bagus untuk dipegang oleh generasi muda pada zaman sekarang, agar tidak mudah menyerah apabila menghadapi keadaan hidup yang sulit. Dan berikut, Eliza adalah cuplikan pembahasan diskusi bedah buku Manusia Ide oleh Margaretha Astaman sebagai penulis dan pebisnis muda. Ini adalah pertolongan dari Seorang kenalan, ini adalah contoh dari ayah, ini adalah dekat surat dari istri atau calon istri waktu itu dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya bisa diambil justru sama generasi muda. Mungkin perangnya susah, yang istri, yang lapar, yang kita tidak pernah merasakan seperti itu. Ya, selain itu melalui buku yang berjudul Manusia Ide ini, Mokhtar Yadi ingin mengajak generasi muda Indonesia untuk menjadi sosok yang berani, memiliki visi dan juga jujur. Di mana tiga pesan yang tadi disampaikan oleh Mokhtar Yadi dalam sambutannya, yang ditekankan di sini adalah diperlukan keberanian untuk mendobrak sesuatu, banyak membaca buku supaya mendapatkan visi hidup yang tepat, dan juga bekerja secara jujur dan tidak tergoda dengan suap-menyuap, karena hal tersebutlah yang dapat menjatuhkan seseorang. Eliza. Ya, tiga dalam bedah buku ini siapa saja kah yang hadir? Ya, Eliza dalam bedah buku kali ini yang hadir adalah Akademisi Senior Profesor Dr. Riris Katoha Sarumpayet, dia ini juga merupakan guru besar dan ketua Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dan di sini ia ditemani oleh penulis dan pebisnis muda dalam bidang ekspor-impor, yaitu Margaretha Astasman, dan turut hadir penulis buku Manusia Ide, yaitu yang merupakan pendiri Lipo Group, yaitu Dr. Mokhtar Riyadi, dan yang turut juga memberikan sambutan kepada seluruh peserta bedah buku yang berasal dari pihak Akademisi Universitas Indonesia, dan juga kepada seluruh mahasiswa Universitas Indonesia yang turut hadir dalam acara bedah buku ini. Dan memang saya tambahkan di sini, Eliza, bahwa buku ini, Manusia Ide ini dipilih untuk mengisi acara bedah buku, karena sesuai dengan tema Disnatalis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, yaitu berbagi pengetahuan untuk masa depan. Saya ingin mereview sedikit tentang buku ini, Eliza, di mana pertama kali buku ini memang diterbitkan pada tahun 2015, yang menceritakan tentang dokumentasi hidup dari pendiri Lipo Group, yaitu Dr. Mokhtar Riyadi, selama 87 tahun yang hidup, penuh tantangan. Dan buku ini juga memiliki berbagai elemen atau nilai sejarah berlapis, mulai dari zaman pendudukan Belanda, penjajahan Jepang, masa awal kemerdekaan, masa pembangunan Indonesia, dan hingga saat ini. Dan buku ini tentu saja diharapkan dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada generasi muda, khususnya bagi para mahasiswa Universitas Indonesia yang hari ini ikut dalam pembahasan bedah buku Manusia Ide, agar dapat menghadapi krisis dan menjadikannya sebagai peluang menuju kesuksesan. Demikian, Eliza. Baik, terima kasih Tika Beremau untuk informasinya.